Kembali lagi teman-teman ke channel saya Hendra West Seperti yang anda lihat, kita masih bermain Red Dead Redemption yang kedua Video kali ini saya mau membuat video tentang lokasi-lokasi dari Dreamcatcher Apa itu Dreamcatcher bang? Saya pun nggak tahu juga Dreamcatcher Ini sejenis kayak G-Mart-nya orang Indian kali ya Tapi intinya, kenapa itu perlu dicari bang? Karena di dalam untuk mencapai 100% completion Oke, di Red Dead Redemption ini Kan saya kan sekarang misinya itu menyelesaikan Red Dead Redemption itu sampai 100% Kita salah satunya harus menyelesaikan itu Saya masih banyak nih ya Dreamcatcher, ada 20, saya baru dapat 1 Jadi kita akan lacak semua lokasi 19 Dreamcatcher lagi Oke, itu misi kita di video ini Masih banyak nih ada Exotic, Legendary Fish, saya belum selesaikan Cigarette Card Set juga harus diselesaikan Tapi kayaknya Cigarette Card Set itu nanti mudah nih Yang lainnya sudah banyak yang saya bisa selesaikan Challenge ya Challenge tinggal 3 lagi Oke Oke, without further ado Oke Mari kita mulai pencarian lokasinya Oke Lokasi nomor 1 Oke teman-teman Kita sekarang ada di lokasi nomor 1 sebenarnya Kalau teman-teman lihat Kita sekarang dekat dari kota Valentine Oke, ini Valentine ya Ingat baik-baik saya disini Oke, jelas Jelas Disini Itu ada flight next station Ada dekat dari kota Live River Oke, saya ada disitu Dimana kali ya bang? Ini dia Dreamcatcher Ini sejenis jimatnya orang Indian kali ya Kita tekan inspect Oke, saya dapetin yang nomor 2 Dari 20 Kita menuju lokasi selanjutnya Lokasi nomor 2 Oke Sekarang kita dekat dengan Valentine Ini kota Valentine Kita ada di Persimpangan Caliban Seed Ini Caliban Seed Oke Nah, kita disini Teman-teman Oke, posisinya Dia ada disini Nah, ini Dreamcatcher Oke, kita inspect Hop, oke Oke Kita inspect Dreamcatcher yang ketiga dari 20 ya Tapi intinya ini yang kedua Dari tiga ini, oke Kita menuju ke lokasi selanjutnya Tempat yang ketiga Oke, kita sekarang dekat banget dengan kota Valentine Ini kota Valentine Oke Sekarang kita dekat sini nih Namanya Lucky Cabin Ya Itu ada lusuhan Lucky Cabin Ini tantangnya apa bang? Ini saya tahu nih Ini misinya pembunuh berantai Dia ada disini nih Tapi intinya kita di Lucky Cabin Oke Dekat kota Valentine Dimana Dreamcatcher-nya Ini dia Oke Kita sudah menemukan 4 Berarti kita akan menuju ke lokasi nomor 5 Oke Lokasi yang ke 5 Oke Sekarang kita dekat Greasy West Kita dekat sekali dengan Ketelpon ini Ini teman-teman ingat Disini tempat Legendary Ram Oke Kita ada dekat daerah pergunungan sini Ini sudah saya kasih tanda Dia ada disini Ingat ya Dekat Ketelpon Masih dekat dengan Valentine Oke Dreamcatcher-nya ada disitu Itu kelihatan langsung kok Mudahnya dia Ini dia Dreamcatcher-nya Kita inspect Dan yang ke 5 selesai Sekarang kita menuju ke lokasi ke 6 Lokasi Dreamcatcher yang ke 6 Kita sekarang ada di Bisa diceritakan Dimana nih ya Tapi intinya disini deh Lihat ya Disitu ada Windorok Dekat jalur kereta api Disini ada Klausen Res Disini masih dekat The River Berarti kita masih dekat Valentine ya Tapi kita sekarang masih disini Lokasinya itu udah saya tandain disini Oke Dia dekat banget dengan jalannya Masih di tepi jalan Itu dia di atas itu Yup Yup Ini dia Dreamcatcher-nya Inspect Kita menuju ke lokasi Nomor 7 Lokasi yang ke 7 Oke Kita nih Oh ini mudah banget Ini di Kotorah Spring Dekat dengan lokasi Legendary Wolf Di atasnya itu Wapiti Indian Reservation Oke Kita ada di Sini Lokasi Dreamcatcher-nya Dekat banget dengan Legendary Wolf Oke Dia ada di belakang kita nih Dreamcatcher-nya Sip Ini dia Dreamcatcher-nya Kita inspect 7 dari 20 Kita menuju ke lokasi nomor 8 Oke Lokasi yang ke 8 Atau yang ke 9 Lost Track saya Tapi intinya Kita sekarang ada di Haa The Love Ya Ini The Love Ingat The Love Oke Kita sekarang ada di sekitar Ambarino Dekat dengan huruf O-nya Yang disini Kita dekat The Love Oke Disini dia Posisi dari Dreamcatcher-nya Kalau teman-teman Kalau teman-teman mau lihat Kita dekat dengan menara Pengawas disana Dan Dreamcatcher-nya Itu dia Di pohon kering ini Oke Ini yang ke 8 Kalau saya enggak sangat Benar yang ke 8 Keren-kerennya sudah malam Lokasi yang ke 9 Ini kayaknya di Di daerah yang berbahaya Kita akan tidur dulu Kita ketemu lagi besok Di lokasi yang ke 9 Oke teman-teman Lokasi yang ke 9 Ini udah pagi sih Sebenarnya Tapi hujan pula Iya kan Di daerah yang berbahaya pula Daerahnya Murphy Gang Murphy Broad Buset Oke Jadi Intinya kita Ada dekat kota Anisberg Ini kan daerahnya Murphy Broad Oke ya Kita Dekat dengan Deer Cottage Oke Ingat ini disini Saya udah kasih tanda Oke Ini Anisberg Tulisan Anisberg-nya Dia di atas sini Oke Dekat Deer Cottage Oke Dan inilah Dreamcatcher Dreamcatcher-nya Yang nomor 9 Oke 9 dari 20 Kita menuju ke Lokasi nomor 10 Lokasi nomor 10 Ini masih dekat banget Dari lokasi nomor 9 Oke Nah ini kan yang lokasi nomor 9 nih Dekat Deer Cottage Tuh dia di bawahnya sini Dekat banget Di bawahnya sini Dekat tulisan Anisberg Antara N dan E Oke Mana dia bang Ini dia Tuh ini panggung besar nih Ini dia nih Inspect Inspect Aspagalio Diam loh Ya Elah bergerak Oke Selesai 10 dari 20 Oke Sekarang kita menuju ke lokasi nomor 11 Lokasi nomor 11 Dekat juga lagi Masih dari nomor 10 Kayaknya kalau dekatnya Anisberg ini masih dekat dekatan Ini yang ke 10 Nah Yang ke 11 Itu ada di antara huruf U dan L Di bawahnya dikit Ini dia Dekat kebing ya Oke Masih dekat kota Anisberg Ini dia Oke Yang ke 11 Kita menuju ke lokasi nomor 12 Lokasi nomor 12 Oke Ini kita sekarang masih dekat juga dengan 11 Ini yang 11 disini Hah Kalau teman-teman lihat 12 nya itu disini Oke Ini yang ke 11 Ini yang ke 12 Dekat banget Oke Kita sekarang lagi ada di sekitar puncak Eh bukan puncak bukit itulah Cuacanya benar-benar Wow Mana putih Dan Dreamcatcher nya Ada disini So Tuh keliatan Dreamcatcher Oke Kita inspect Ke 12 Kita menuju ke lokasi Nomor 13 Lokasi yang ke 13 Kita berada Masih dekat ya Ini tadi Kalau nggak salah Ini yang ke 12 Kita ke 13 Jadi kita di Hanover Eh New Hanover Ya benar-benar Di dekat dengan huruf E ini Ini kan huruf E dari Hanover Dia disini Kita di bawah Elysian tuh Dia disini Dekat perkampungannya Murphy Broad Bro Wuh Serem Oke Oke Dia ada disini Ini dia Dreamcatcher nya Aduh turun Nah kita ketik Aduh kok mau hilang sih Aduh kok mau hilang Kok mau hilang Aduh lebih inspect 13 Dari 20 Oke Kita menuju ke Lokasi yang ke 14 Lokasi selanjutnya Lokasi 15 Oke Kita ada di Lonisek Ini Ini namanya Lonisek Masih dekat dengan Tadi yang nomor 13 13 itu disini Dekat Blue Watermas Yang ke 14 itu di Eh 14 Yang ke 15 itu disini Ini ada misi disini Cuma saya gak Mau jalankan dulu Karena saya menyelesaikan ini dulu Oke Ini dia lokasi Loh nih Biasanya kolon-kolonnya Udah mati Kayak gini nih Lokasi Dreamcatcher yang terlompas Kita akan menuju ke Lokasi nomor 16 Lokasi yang ke 16 Yuk Ini masih dekat Tadi disini Lokasi nomor 15 ya Teman-teman ingat Di Lonisek Yang ke 16 Naik dikit Masih dekat Aberdeen Peak Farm Oke Pasangan alien itu Nanti Saya akan buatkan video khusus Tentang mereka Kita ada disini sekarang Jadi Dekat dengan Aberdeen Peak Farm Dreamcatcher yang ke 16 Ada disini Oke Kita menuju ke lokasi nomor 17 Lokasi nomor 17 Eh lupa Jadi Sekarang kita ada di New Hannover Nah Dekat dengan Emerald Station Pas di huruf O dari Hannover Oke Disini dia Lokasinya Oke Jadi ada tulisan Hannover Disini huruf O nya Dan ini dia Dreamcatcher nya Di bawah pohon ini Yang ke 17 Dan di 20 Tanpa menyempat-sempat Kita menuju ke lokasi Ke 18 Lokasi nomor 18 Kita ada di Haa Tadi kan yang di huruf O ya Yang ke 17 Sekarang kita di atas Huruf A dan huruf N Di Hair Noon Overflow Oke Posisi Dreamcatcher nya Itu ada disini Tuh Ada pohon Kompang Mati gitu Biasanya Dreamcatcher disitu Oh Bener kan Kita inspect Dreamcatcher ini Ke 18 Jari 20 Sekarang kita menuju Ke lokasi nomor 19 Oke teman-teman Nah Disini yang harus saya Jelaskan Kalau teman-teman ingat Pertama kali tadi saya menemukan Dreamcatcher Itu kan sebenarnya Dreamcatcher yang kedua Karena saya sebilang sebelumnya Bahwa saya sudah menemukan Dreamcatcher sebelumnya Dan inilah Dreamcatcher saya yang pertama Jadi bukan lokasi nomor 19 ya Ini Dreamcatcher yang pertama Saya ingin keterangan di Caption nya Bahwa inilah Dreamcatcher yang pertama Oke Jadi lokasinya itu Ada di Oke The Heartlands Oke Nah Dekat dengan huruf N ini Oke Dekat dengan huruf N The Heartlands Disini huruf N Ini adalah sebenarnya Dreamcatcher saya yang pertama Tapi Di video yang paling awal tadi kan Itu sebenarnya Dreamcatcher yang kedua Tapi saya anggap yang pertama Inilah yang pertama Jadi ini mesti dimasukkan Kalau bagi teman-teman Ini mestinya yang ke Ya inilah yang pertama mestinya ya Diselipkan lah intinya gitu Oke Kita menuju ke lokasi 19 yang sebenarnya Oke teman-teman Inilah lokasi yang ke-19 Oke Disini ini lokasi yang ke-19 Oke Sekarang kita ada di Jadi ini kan New Hanover Tulisannya Dia dekat dengan huruf N Jadi kita di bawahnya Kota Valentine ya Dia di Sini Oke Dekat huruf E Jangan sampai salah teman-teman Ini yang ke-19 Yup Ini dia Oke Oke 19 dari 20 Sekarang kita ke lokasi yang terakhir Yaitu lokasi yang ke-20 Lokasi yang ke-20 Oke Sekarang kita ada di Dekat dengan Citadel Rock Disini kota Valentine Disini Cornwall Koreusin Ental Pabrik minyak Dia ada disini Jadi ingat ya Di atas Citadel Rock Dia ada disini Dreamcatcher yang terakhir Oke Kita samperin Ini dia Dreamcatcher yang terakhir Nah Dari sinilah Rahsia dari bonus Dari Dreamcatcher Didapatkan Oke Jadi dari Notes kita ini Kita bisa tahu Kita dapatkan lokasi Semua Dreamcatcher Dan kalau teman-teman Lihat Disitu ada Posisi X Oke Posisi X Yang dikat matanya itu Kalau teman-teman lihat Coba ya Gimana saya bisa dilihat Kalau ini ada zoom Nah itu ada X-X garis Tapi ada X yang di bagian atas Dekat Danau Yang Bisa kita Datangin Oke Jadi disitulah Reward Daripada Mencari lokasi Doku Dreamcatcher Oke Tampak basa-basi Mari kita Menuju ke sana Oke teman-teman Kita sudah di lokasi Selanjutnya Jadi Kalau kita lihat Kalau teman-teman ingat Sebelumnya Di lokasi Notesnya itu Sekarang kita ada Di Elysian Pool Oke Reward Daripada 20 Dreamcatcher Itu ada disini Sekarang kita di Elysian Pool Dekat New Hanover Dekat kota Van Horn Teman-teman tentu Ingat Elysian Pool Ini tempat lokasi Salah satu Harta Karu Cuma saya lupa Harta Karunya Apa Ada disini Oke Kita masih Menuju ke tempat Yang sama dengan Tempat Harta Karun itu Tepatnya di Elysian Pool Oke Kita sudah disitu Makanya kita turun Kita akan masuk Ke dalam Air terjunnya Suh Masuk Wih Kuda kiri Kuta masuk Wah parah Oke Kita siapkan Lentera kita Karena ini akan menjadi Gelap Oke Intinya Kita akan berjalan Terus Oke 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 Kita susu ikutin Jalan kuning ini Hati-hati Hati-hati teman-teman Jangan sampai jatuh Sebelah kanan itu Jurong Oke Di sebelah kiri dan sebelah kanan ini Kita menuju ke kanan Itu kelihatan ada telang ya Kita menuju ke situ Ini dia lokasinya Oke kita simpan Oke kita simpan aja dulu nih Wah kok ngaling kapak Ada-ada aja Simpan kapaknya bos Oke Kita akan menuju ke atas Ini adalah lokasi Yang ditunjuk oleh 20 lokasi Dreamcatcher tadi Oke kita akan naik ke atas Ya ampun Naik ke atasnya Susah banget Ah elah pake jatuh lagi Norak lo monyo Oke Ini lagi naik Oke Kita akan menuju ke kanan ini Astaga 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 Oke Kita akan menuju ke Lukisan dari suku Indian ini Kayaknya suku Indian pulpa kali ya Yang mereka tulis Agar melukis di Dalam gua Kita menuju ke lokasi Ini Oke kita akan inspect Calf painting Kalau teman-teman deketin Ah Disini Dekat lubang ini Oke ada Ah Opsi untuk mengambil Ancient Arrowhead Itulah reward kita Oke Ancient Arrowhead Nah kita akhirnya menyelesaikan Misi dari Dreamcatcher Selesai Kita lihat Eh Salah posisi Total completion Dreamcatcher seharusnya bisa selesai Oh yups Dreamcatcher akhirnya selesai Oke Terus teman-teman tentu akan bertanya Apa tuh bang Yang rewardnya Kita lihat Ini adalah Ancient Arrowhead Oke Jadi istilahnya Mata anak panah tua Tapi apa kegunanya Kegunanya adalah Jika kita memiliki Ancient Arrowhead ini Jadi stamina kita pada saat Menggunakan panah Itu dua kali lipat Lebih lama Jadi kalau teman-teman ingat Kalau kita berburu Menggunakan Point Intinya kalau kita menggunakan panah Pada saat kita menarik Anak panahnya itu kan Stamina kita berkurang Oke Nah dengan adanya Ancient Arrowhead ini Stamina kita dua kali lebih kuat Jadi lebih lama kita bisa Menarik anak panahnya Sebelum melepaskan Anak panahnya Gitu Ini sangat berguna Untuk pada saat kita berburu Sebenarnya saya salah melakukan Misi Dreamcatcher ini Sekarang Seharusnya dilakukan Kalau teman-teman baru Di awal game ini Kenapa Saya berkata begitu Karena Dreamcatcher ini kan Terjadi di Daerah yang Tidak terkunci Jadi istilahnya Gak ada Satupun Dreamcatchernya Di daerah New Austin Yang selalu dikunci Atau di Blackwater Tapi semuanya Di New Hanover Di Ennisburg Dekat Grizzly Ways Jadi sebenarnya Ini bisa dilakukan Di level-level awal Dan sehingga kita bisa Mendapatkan Ancient Arrowhead Yang sangat berguna Untuk kita Kalau kita misalnya Mau berburu Oke Jadi Dengan ini Berakhirlah Video kita Tentang Lokasi Dan cara Menemukan Arrowhead Dan 2022 Dreamcatcher Oke Buat teman-teman saya Subscriber saya Terima kasih Kalau sudah menonton Buat Anda-Anda Yang baru di channel ini Menyasal ke channel Yang seperti ini Karena Pengen mencari Tahu lokasi Daripada 2022 Dreamcatcher Dan jika Anda Menganggap Video yang sangat Membantu Anda Jangan lupa Di like Oke Dan kalau Anda Berkenan Bisa di subscribe Channelnya Dan kalau Anda Berkenan untuk Subscribe Jangan lupa Untuk aktifkan Tombol notifikasinya Oke Without further Ado Teman See you In the next And another Video Thank you